Kita beralih ke informasi selanjutnya, Saudara Menteri Perdagangan RI Muhammad Lutfi datang ke Jambi dan mengejak kelangkaan minyak goreng di sana. Ia pun melakukan sidak ke pasar Angso 2 Jambi pada Jumat 25 Februari. Namun saat sidak, stok minyak goreng di pasar tersebut mendadak berlimpah. Informasi lebih lengkapnya ada Monang Widioko, wartawan Tribun Jambi yang akan memberikan informasi lebih lengkapnya untuk Anda. Halo Monang, silakan dengan laporan Anda. Baik Nila, Menteri Perdagangan Muhammad Lutfi berkunjung ke Jambi pada Jumat 25 Februari kemarin. Ia langsung mengunjungi pasar Angso 2 Jambi dan uniknya saat Menteri datang ke sana, stok minyak goreng di pasar tersebut aman dan berlimpah. Padahal sebelumnya para pedagang mengeluhkan mereka sulit mendapatkan stok minyak goreng untuk dijual. Saat kami mendatangi kembali pedagang di sana, setelah Menteri datang, para penjual mengaku stok ada dan baru datang paginya saat Menteri akan ke Jambi. Biasanya sebelumnya sulit para pedagang mendapatkan minyak goreng. Namun saat Menteri datang, mereka mendapatkan 40 dus minyak goreng untuk dijual. Ayong, satu di antara pedagang yang kami temui, ia mengaku biasanya hanya mendapat paling banyak 10 dus dalam seminggu. Bahkan pernah seminggu itu dia tak mendapatkan stok minyak goreng. Kemudian Menteri bersama pemerintah Provinsi Jambi menggelar rapat koordinasi untuk membahas minyak goreng di Jambi. Gubernur Jambi, Al-Haris, menyebutkan hasil rapat tersebut, yakni pihaknya akan melakukan pengecekan di lapangan apakah ada penimbunan atau tidak di distributor dan perusahaan. Ia mengakui bahwa saat ini stok di Provinsi Jambi sedang minus. Meski dari pusat sudah mengalokasikan lebih dari kebutuhan minyak goreng di Jambi, Al-Haris bersama Satgas Pangan di Jambi akan mengecek itu dan mempindanakan para oknum yang bermain di sini. Dirinya tegas karena ini menyangkut kebutuhan orang banyak. Demikian, Nila. Terima kasih telah menonton. Terima kasih. Terima kasih.